Senin 22 April 2024 menjadi momen berbahagia bagi PMK Pelampung Timur, Pejabat Teras, dan DPRD setempat. Di dalam gedung rakyat yang diingin dan sejuk, eksekutif dan legislatif sedang potong tumpeng merayakan dirgahayu ulang tahun Kabupaten Lampung Timur ke-25. DPRD Lampung Timur menggelar rapat paripurna istimewa perayaan HUT Lampung Timur yang digelar dalam paripurna DPRD Senin Siang. Paripurna istimewa seharusnya dihadiri Bupati Lampung Timur, Dawam Raharjo. Namun orang nomor satu di bumi tuah bepadan itu berhalangan hadir karena wakil bupati yang hadir dalam acara penting tersebut. Ketua DPRD Lampung Timur Ali Johan Arief secara terang-terangan mengkritik ulah Bupati Lampung Timur, Dawam Raharjo, tak hadir dan terkesan tidak menghargai acara istimewa tersebut. Ini bukanlah satu baratnya. Ini bukanlah satu baratnya. Ini bukanlah satu baratnya. Yang buka-beratnya seharusnya punya orang yang bukanlah kita. Tentang-tentangnya, buka tahu baratnya, buka tahu baratnya, buka tahu baratnya. Kelas B, yang kek, 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 kek. Sejumlah keritikan pedas disampaikan warga Sukadana atas kinerja buruk Dawam Raharjo yang dinilai selama ini tidak ada pembangunan yang jelas. Kalau menurut saya sebagai tetap masyarakat itu tidak ada. Tidak ada sama sekali. Terus pembangunan ini tidak ada. Bahkan Lampung Timur ini terancam bangkut. Sementara sebagai bentuk rasa kekecewaan di waktu bersamaan Senin pagi saat pejabat merayakan hut ke-25 tahun warga kota Sukadana asik menabur ikan leleh di jalan yang rosak. Kain bupati ini bangun layak. Masa Lampung Timur gede hijau. Memaluk juga ke bupati yang bagi ya. Sukadana. Wakil bupati isai ulu sukadana baju di layak gede hijau. Menariknya selain tidak ada pembangunan, aparat penegak hukum seperti kerbau cucuk hidung dan tunduk terhadap eksekutif. Buktinya kasus uang makan minum di rumah dinas bupati berujung peti es menyusul pengembalian kerugian keuangan negara. Dari Lampung Timur, Samsudin melaporkan.